Halo selamat pagi saudara, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas terus mengalami dinamika dan semakin kompleks. Untuk menghadapi berbagai potensi gangguan tersebut, Polri melalui Badan Pemelihara Keamanan atau Bahar Kam membentuk patroli perintis presisi dengan mengutamakan langkah-langkah fungsi preventif. Lantas apa yang membedakan patroli perintis presisi dengan patroli-patroli lainnya? Serta bagaimana peran dan juga tanggung jawab utamanya dalam menciptakan keamanan dan juga ketertiban di masyarakat? Kita akan bahas selengkapnya selama 60 menit ke depan bersama saya Diana Tuika, hanya di Polri Presisi. Baik, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber Kakor Sabara Bahar Kam Polri, Bapak Irjen Pol, Hari Sudwi Yanto SIK MSI. Selamat pagi, Bapak apa kabar? Terima kasih banyak sudah melakukan waktu sini Bapak. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya juga ada anggota kompol nas Bapak Dr. Yusuf Warsim SAG SHMH. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Sehat selalu ya Bapak ya? Salam. Semangat untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Tetap sehat. Dan juga Sosiolog Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Paulus Wirutomo MSJ. Prof, apa kabar Prof? Baik. Sehat selalu ya Prof ya? Nah ini adalah sebuah bahasan yang menarik sekali Bapak-Bapak. Pastinya masyarakat juga ingin mengetahui update bagaimana sih tingkat keamanan yang ada di masyarakat. Mungkin juga bagaimana pendekatan Polri untuk menjaga ketertiban keamanan di masyarakat dan bagaimana bisa melibatkan masyarakat. Kalau dulu mungkin kita sering sekali mendengar ini ada tim Viper begitu ya Pak ya. Tim Cobra begitu ada tim Badik. Tapi sekarang baru-baru ini kita mendengar tentang patroli perintis presisi. Bisa dijelaskan ini sebenarnya apa di latar belakangnya bagaimana? Baik. Terima kasih Mbak Diana. Jadi patroli perintis presisi ini adalah satu kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh jajaran Korsabara. Dalam hal ini diemban oleh fungsi samapta. Di mana di dalam pelaksanaan kegiatan itu patroli difokuskan untuk melaksanakan tugas preventif ya, pencegahan terhadap kemungkinan munculnya gangguan keamanan. Apakah itu dalam tataran baru ancaman gangguan sampai dengan gangguan nyata. Ini kita coba untuk lakukan pencegahan. Dan kegiatan patroli ini didukung dengan almat sus menggunakan sepeda motor. Karena situasi sekarang jarak sudah mulai jauh dan situasi kondisi cuaca sudah panas juga menggunakan kendaraan roda empat. Tapi kewajiban pelaksanaan tugas patroli tetap bahwa patroli perintis presisi itu juga melaksanakan kegiatan dialogis dengan masyarakat yang ada debitnya yang dilalui. Jadi masyarakat bisa berinteraksi dengan anggota patroli sehingga anggota patroli tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan patroli perintis presisi ini seperti yang Mbak Diana sampaikan tadi, di latar belakangi dari semangat Pak Kapolda Metro waktu itu dijabat oleh Pak Fadil Imran. Saat ini beliau menjabat sebagai Kabbal Harkampori. Beliau pada saat tahun 2021 ada mencatat 76 persen kejahatan yang terjadi itu didominasi kejahatan jalanan. Terus beliau berinisiatif untuk membentuk patroli, memerintahkan membuat patroli di Polres-Polres. Maka muncullah tadi ada tim Viber, tim Tiger dan sebagainya. Melihat itu tidak terkoordinasi dengan baik, akhirnya disatukan oleh beliau, dibuatlah nama patroli perintis presisi dengan SOP dan aturan-aturan. Jadi satu nama sekarang? Satu nama. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kabah Harkamp. Nah sukses story itu dibawalah ke Mbak Fadil Imran dan dijadikan sebagai program unggulan Bah Harkamp. Terhitung pada tanggal 24 bulan 6 tahun 2023, dikukuhkanlah patroli perintis presisi itu menjadi program unggulan Bah Harkamp dan seluruh jajaran Korsabara melaksanakan patroli presisi itu. Dan sudah terlaksana dengan baik dan saat ini masyarakat juga banyak memberikan apresiasi. Ya ini menarik sekali Pak Yusuf kalau tadi disampaikan. Mungkin kalau misalkan kita melihat ke belakang gitu ya nama-nama tim Jaguar, kemudian tim Kobra ini sedikit menimbulkan rasa takut gitu ya kepada masyarakat. Tapi tadi yang ditekankan di sini adalah fungsinya preventif gitu ya, pencegahan dan juga pendekatan kepada masyarakat. Akhirnya ketika semuanya dilebur menjadi satu patroli perintis presisi, bagaimana Anda melihat ini? Ya ini sebenarnya kan bagian dari menjawab kebutuhan masyarakat akan kantip mas tetap berjalan kondusif, kebutuhan adanya perlindungan. Jadi patroli itu kan memang satu hal yang tetap diperlukan, hanya penegasan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui patroli perintis ini kami lihat bahwa kesan apa namanya polisi hadir. Jadi di jalanan menjawab persoalan-persoalan yang ada di jalanan itu terkait dengan pencegahan kejahatan sehingga kamtip mas dipastikan benar-benar kondusif. Yang kedua, dengan tugas pencegahan itu kan masyarakat juga merasa terlindungi. Jadi patroli perintis ini kami melihat dia hadir dengan menunjukkan kesan perlindungan. Jadi tidak menjadi satu yang menakutkan jadinya, itu yang kita lihat. Nah, jadi kesan perlindungan, karena memang tugas polisi itu kan salah satunya kan memberikan perlindungan. Selain daripada secara umum memelihara keamanan, menjaga keamanan tetapi masyarakat, tapi di dalamnya menunjukkan bagaimana dia hadir memberikan perlindungan. Perlindungan dari apa ya? Perlindungan dari permasalahan-permasalahan yang ada di jalanan itu misalnya tingkat kejahatan. Sehingga dengan hadir dia berpatroli itu, menunjukkan bagaimana dia bisa melindungi yang tujuannya adalah untuk mencegah tidak terjadi kriminalitas. Dengan pencegahan tidak terjadi kriminalitas itu dipastikan outputnya kantip mas tetap kondusif. Nah, kalau kantip mas kondusif masyarakat kan merasa aman. Keluar di malam hari dia aman, pulang kerja jam berapapun, transportasi umum dia merasa aman karena dilihat di jalanan ada pak polisi berpatroli. Nah, patrolinya sekali lagi kami lihat dengan program Pak Kabaharkam ini melalui patroli perintis-perintis ini ingin menunjukkan perlindungannya. Ya, kalau kita melihat mungkin di negara-negara lain ada yang mendapatkan peradikat sebagai salah satu negara teraman di dunia. Harapannya dengan ini semua akhirnya Indonesia juga bisa menjadi salah satu negara teraman begitu ya. Kita berapa sana. Ya, oke. Lantas tujuan besarnya selain itu apa saja Pak Hari? Ya, sesuai dengan tugas patroli tujuannya adalah untuk memelihara situasi keamanan dan keteritipan di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, masyarakat merasa aman ketika pulang kerja malam atau bekerja malam sehingga kalau masyarakat bisa bekerja, bisa menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, tentu ini juga akan meningkatkan tarap hidup dan mencegah juga niat jahat karena mungkin aspek ekonomi itu minimal itu. Ya, karena memang beberapa tindak kejahatan itu dipicunya sebagian besar adalah faktor ekonomi begitu ya. Tapi kalau Prof. Paulus melihat tentang efektivitas dari kehadiran patroli perintis presisi ini dari kacamata masyarakat seperti apa Prof? Ya tentunya kita mengharap ini efektif ya, tapi saya ingin latar belakang yang lebih belakang lagi tapi sebenarnya penting. Seperti apa ini Prof? Ya itu tentang ketangguhan dari masyarakat Indonesia ini menghadapi masalahnya sendiri. Contoh sekarang ini ada judi online. Oke, ya. Wah kita kan apa ya, betul-betul kayak kebakaran jenggot. Kenapa? Ternyata itu serangan itu, itu adalah serangan sepihak. Kita biasa ada istilah kerannya adalah asimetrik attack. Jadi penyerangan satu pihak dari luar, yaitu dari negara-negara siapapun yang lain masuk ke Indonesia. Dan satu pihak karena apa? Karena orang Indonesia-nya tidak bisa membalasnya, jangankan membalas. Bertahan saja, kita juga seringkali tak coba loh, berantakan. Nah, berarti kan ketahanannya yang berkuat. Maka saya sangat menyambut baik ya. Jadi inti daripada patroli ini adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat kita. Ya, baik. Nanti saya akan kembali ke Prof. Kita disuruhkan efektivitasnya. Efektivitas. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana melihat ini? Bahwa masyarakatnya juga harus tangguh begitu. Bukan hanya dari pihak kepolisian sebagai penjaga dan juga keamanan dan juga ketertiban. Ya, itu juga bagian dari tugas baharkam melalui fungsi yang lain. Selain sabar mengembang tugas preventif, ada fungsi yang lain mengembang fungsi preemptif. Preemptif, oke. Dari Direkturat Bimas. Ada Bapinkat Bimas dan Polisi RW. Ya. Kita bersama-sama untuk memberikan edukasi, memberikan informasi bagaimana situasi gangguan keamanan saat ini. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana sih supaya bisa mengamalkan dirinya sendiri. Seperti tadi diskusi dengan Prof. Paulus, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Bisa menjaga dirinya. Juga bisa mempengaruhi keluarganya untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Apalagi menjadi korban kejahatan. Ini yang terus kita gelurakan sehingga patroli perintis-perintis tidak hanya sekedar mencegah dalam konteks umum. Tapi secara spesifik kita melakukan pendekatan dari hati ke hati melalui komunitas yang kita bangun di bid atau jalur patroli yang kita lewati. Jadi walaupun naik mobil, patroli tetap turun. Ketemu dengan komunitas masyarakat. Kalau misalnya malam hari disitu ada komunitas penjual kopi keliling, ada satpam perumahan, satpam perkantoran yang sedang tutup. Nah disinilah kadang-kadang kita butuh informasi. Walaupun patroli tidak sedang melaksanakan tugas di bidnya. Tapi ketika ada kejadian, kita sudah memberikan nomor handphone. Nah para jaringan kita ini akan memberikan informasi kepada kita melalui komunikasi yang ada, nomor terbun yang ada. Dan kita akan menghubungi bid yang petugas patroli yang terdekat untuk melaksanakan tindakan pertama di lokasi. Pertama yang jelas menolong korban apabila ada korban di situ. Yang kedua, mengamankan TKP supaya tidak lebih membesar. Nah disitulah peran kita supaya aspek pencegahan ini bisa lebih efektif dirasapkan oleh masyarakat. Baik, kalau tadi Profesor sempat menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi ancaman kita masyarakat sejauh ini adalah judi online. Karena memang salah satu contoh. Karena banyak sekali anak muda yang terlibat di situ. Tapi kita juga ingin mengetahui lebih jauh. Tindak-tindak kejahatan apa lagi yang menjadi radar dalam patroli perintis presisi? Jangan dijawab dulu di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena Poltri Presisi akan segera kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Poltri Presisi. Dan kita masih membahas sebuah tema tentang patroli perintis presisi jaga kamtip mas dengan humanis. Masih bersama para narasumber kita di studio. Kita melanjutkan perbincangan. Pak Hari tadi menarik sekali ada salah satu begitu ya tindak kriminalitas yang saat ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Tapi kalau kita melihat secara garis besar dari patroli perintis presisi ini tugas dan mewenangnya juga tanggung jawabnya seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa latar belakang dibentuknya patroli perintis presisi ini kan untuk mencegah kejahatan jalanan berdasarkan hasil laporan gangguan keamanan tadi. Maaf ini khusus kejahatan jalanan ya Pak? Kita harapkan patroli perintis presisi ini bisa mengeliminir, mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Apakah itu curat, curas, curanmor. Termasuk juga kalau malam hari di Jakarta maupun daerah-daerah tertentu itu ada balap liar. Terus perkalian antar kampung. Nah tadi disampaikan bahwa polisi perintis presisi itu menggunakan seragam yang agak serem. Padahal sebenarnya bukan seremnya tapi untuk sebagai pelindung diri. Ketika patroli malam dengan kondisi gelap terus ada perkelahian kampung kadang-kadang ada juga yang menggunakan alat senjata tajam. Ada juga pakai anak panas. Ini bisa melukai atau mencederai anggota kita. Oleh karena dilengkapi peralatan itu. Dan anggota kita walaupun menangani kejahatan jalanan tetap mengedepankan sikap-sikap humanis. Bagaimana kita juga melaksanakan kegiatan itu melalui koridor yang sudah kita sepakati bersama. Tapi kalau sistem pelaksananya sendiri bagaimana kan kalau tadi Bapak menyampaikan ada yang patroli di jalan. Tapi juga ada yang melakukan dialog-dialog interaktif dengan masyarakat. Ini memang apakah ada tugas tersendiri atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak berbeda tugas. Satu tim patroli itu di dalam melaksanakan tugas patroli di BID itu dia wajib turun dari kendaraannya. Untuk mendatangi masyarakat yang sedang berkurung mungkin atau mungkin sedang ngobrol di warung. Untuk berinteraksi ngobrol kira-kira apa sih yang terjadi di wilayah sini yang kira-kira perlu menjadi perhatian. Untuk bisa diselesaikan. Nah disitu biasanya masyarakat karena polisinya ramah dia mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Oke itu adalah step pertamanya ya Pak ya? Step pertama. Nah ketika nanti ada permasalahan yang masyarakat tidak bisa menyelesaikan. Nah petugas patroli kita mungkin akan melaporkan kepada pimpinan untuk dicarikan jalan keluarnya. Kalau itu masalah ekonomi ya mungkin melalui dinas sosial. Mungkin ada warga yang sakit bisa dibantu mengantar ke rumah sakit. Nanti dikomunikasikan dengan dinas kesehatan. Paling tidak petugas patroli kita ini bisa mengajak masyarakat seperti yang disampaikan tadi. Minimal masyarakat itu memiliki ketahanan terhadap potensi gangguan keamanan yang muncul di daerahnya. Sehingga dia menjadi polisi buat dirinya sendiri dan walaupun tidak sedang ada polisi di situ. Masyarakat bisa pada tataran tertentu bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama dengan komunitas yang ada. Pak Yusuf ini menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Hari. Diharapan masyarakat ini bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Nah bagaimana sebenarnya kalau kita lihat mungkin di masyarakat ini kan sangat kompleks ya. Banyak juga polisi-polisi daerah yang dari masyarakat lokal. Bagaimana akhirnya mereka itu bisa berkoordinasi dan juga bekerja sama gitu antara kepolisian dan juga masyarakat. Ya karena kan prinsip tugas patroli perintis ini kan dia keliling jalan. Jadi ketika dia di jalan itu kan sesungguhnya dia membangun konektivitas kepada semua personil yang ada di lingkungan. Hanya kan fokusnya kan yang paling terlihat karena kan kita sering juga ke daerah itu dua hal kan yang ingin ditunjukkan oleh patroli perintis itu dalam tugasnya rasa aman dan rasa terlindungi. Nah rasa aman dan terasa terlindungi masyarakat ini karena memang menjawab permasalahan kaitannya dengan kriminalitas di masing-masing wilayah itu. Tentu masing-masing wilayah itu kan persoalannya kan berbeda-beda. Nah yang kedua di masing-masing lingkungan itu kan ada yang bertugas bagaimana yang disampaikan oleh Pak Kakor itu melaksanakan fungsi pre-emptive. Ada babin kantip mas. Nah babin kantip mas ini kan dalam sekup wilayah itu. Nah kalau patroli ini kan bisa beberapa sekup lingkungan. Jadi terkonektif dia. Jadi nah ketika permasalahan-permasalahan yang kalau itu harus diatasi oleh polisi ketika kebutuhan perbandingan jumlah masyarakat dengan polisi itu cukup jauh. Maka pendekatan patroli ini bisa menjawab. Artinya dia menjadi membackup fungsi-fungsi pre-emptive yang dilakukan oleh personil yang menjalankan fungsi pemulisian masyarakat. Fungsi yang dilakukan oleh babin kantip mas. Nah yang sifatnya had kopernya itu ada pada patroli perintis ini. Nah orientasinya pada bagaimana memberikan rasa aman dan rasa lindungi. Nah kalau pemulisian masyarakat sendiri yang berada di lingkungan itu kan pelayanan yang lebih ditonjolkan, pengayuman yang lebih ditonjolkan. Sehingga dengan hadirnya patroli perintis ini tiga hal bisa langsung dilakukan. Lim, yom, yan. Pelindungan, pengayuman, dan pelayanan sekaligus. Oke kalau Prof. Volus melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Begitu rasa perlindungan dan juga pengayuman dan juga rasa aman kepada masyarakat. Kembali lagi ke core-nya gitu. Akhirnya ketika tim patroli-patroli ini semuanya dilebur menjadi patroli perintis presisi. Dari kacamata masyarakat sekali lagi bagaimana Anda melihat efektivitasnya sejauh ini? Ya jadi keistimewaan dari patroli. Menurut saya adalah dia mobile kan. Mobile dan dia bisa mendekat kepada sasaran-sasaran. Itu keistimewaannya patroli. Maka kalau tadi dilengkapi dengan dikatakan Pak Hari tadi, mereka diwajibkan untuk sewaktu-waktu turun dari kendaraannya. Apakah itu kendaraannya roda empat atau roda dua mungkin. Kalau malah saya itu idealnya kalau kayak di Jepang itu kan yang keliling-keliling itu kan naik sepeda. Jadi enak kalau mau nyapa orang. Tapi oke lah. Mungkin sementara di Indonesia belum bisa dilakukan itu misalnya masih pakai motor dan sebagainya. Turun. Mendekat, berbicara, dialogis dengan masyarakat setempat. Sebanyak mungkin itu. Kalau itu berjalan dengan baik itu sangat efektif. Karena tadi pemolisian masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri itu kan perlu diisi. Nah itulah pendidikannya itu melalui dialog tadi. Nah jadi saya sangat berharap supaya fungsi dari patroli ini nanti setelah dievaluasi dan sebagainya tolong lebih ditekankan bagaimana efek pendidikan masyarakatnya itu bisa lebih tercapai. Bagaimana caranya. Contoh ya. Kontrol sosial. Kontrol sosial ini penting sekali kan Pak. Coba sekarang kita bertiga. Kalau masing-masing sendiri-sendiri tidak ada yang kita mengontrol orang yang bersalah. Berdua kita kontrol orang satu ini. Maka semua akan jalan sendiri-sendiri. Nah di komunitas-komunitas kita itu kayaknya ya. Kontrol sosial itu melemah Pak. Ketidakpedulian dan segala macam. Itu perlu dididik lagi oleh polisi. Karena letaknya kekuatan keteraturan sosial bisa baik itu kalau kontrol sosial jalan. Oke. Jadi polisi adalah kontrol sosial yang resmi dari pemerintah. Tapi tidak kalah penting kontrol sosial antar masyarakat. Sehingga tadi saya bilang kalau kita terkena dengan serangan yang tidak simetris tadi. Karena di sini juga cuek tidak saling mengontrol. Bagaimana kompoles melihat ini? Ini penting sekali juga dilakukan oleh poltri begitu? Ya kalau... Masyarakat. Ya. Itulah konsep yang dikembangkan oleh poltri itu kami lihat itu konsep community policy. Pemulisian masyarakat itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan. Pungsi bin mas. Nah kalau kembali kita ke patroli perintis presisi ini sepertinya kan ada dua patroli Pak Kepakor ya. Ada patroli malam, ada polisi yang. Nah kalau patroli malam itu tentu rasa amannya apa? Masyarakat bisa tidur nyenyak dengan patroli malam. Kalau patroli siang masyarakat bisa beraktifitas dengan aman, dengan terlindungi. Nah itu yang kita lihat di dalam program polisi perintis presisi ini tentu patroli itu tadi bersama juga dengan melalui fungsi preemptive, fungsi pemulisian masyarakat itu bersama-sama patroli dengan masyarakat. Itulah polmasnya. Oke. Ini juga yang menjadi perbincangan yang menarik sekali adalah ketika tadi pendekatannya itu lebih humanis gitu. Sebenarnya untuk mengatasi dinamika ancaman keamanan, ketertiban itu seharusnya memang polri harus humanis atau lebih agresif. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, polri presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Ya masih membahas patroli politis presisi jaga kamtip mas dengan humanis masih di polri presisi bersama ketiga narasumber kami. Kita melanjutkan perbincangan kalau tadi di segmen-segmen awal sempat disampaikan bahwa polisi sekarang lebih humanis. Karena memang ingin dekat dengan masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dan menjaga keamanan, ketertiban untuk memberikan rasa aman dan perlindungan. Sebenarnya pendekatan humanis ini seperti apa mungkin bisa dicontohkan Pak Ari? Pendekatan humanis yang terus kita upayakan untuk dikembangkan bahwa kita selalu menghimbau kepada masyarakat. Apabila ada masalah jangan takut melapor pada polisi. Ya kita polisi ini punya hotline-hotline atau mungkin datang langsung juga boleh. Termasuk juga di dalam pelaksanaan tugas patroli politis presisi. Dalam implementasinya banyak sekali anggota kita ini mendapatkan apresiasi. Seperti ketika patroli berjalan menemukan sekeluan anak-anak pelajar yang harusnya jamnya belajar, jam istirahat tidur, dia masih berkumpul dan didatangilah untuk ditanya kenapa kok masih berkumpul. Nah mereka gak bisa menjelaskan. Akhirnya mereka satu persatu dibawa untuk diantar ke rumah keluarganya. Diserahkan kepada orang tuanya sambil diberi edukasi. Sampai diantar ke rumahnya. Sehingga orang tuanya juga menyadari bahwa polisi ini ternyata tidak hanya menangkap tapi menyelamatkan anak-anaknya supaya tidak menjadi korban kejahatan atau justru karena ngumpul dengan teman-temannya mungkin gak terkendali bisa melakukan kejahatan di situ. Nah ini salah satu upaya kita untuk mencegah. Nah itu bagian dari salah satu tugas patroli perintis-perisisi yang sudah dilaksanakan. Kalian itu kalau dalam hal perindakan mungkin Pak apakah ada sisi-sisi human juga yang dikembangkan Pak? Ya dalam tugas polisi perintis-perisisi ini kita juga dilengkapi almat sus berupa alat untuk melumpuhkan seperti catching net, mungkin gas air apa namanya, pistol listrik ya kalau memang digunakan. Nah itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan. Ketika kita menghadapi situasi yang genting, ada serangan dari pelaku kejahatan, kita harus tegas melakukan tindakan untuk melumpuhkan dengan menggunakan peralatan yang sudah kita miliki. Pelengkapannya yang humanis. Pelengkapannya pun tidak mematikan saat itu. Kita lumpuhkan dan kita amankan untuk diserahkan kepada fungsi penegakan hukum. Baik, ini menarik. Satu hal yang mungkin harus kita pahami bersama bukan artinya ketika polri ini lebih humanis itu jadi lemah. Bukan begitu ya Pak ya? Bukan, tetap kita tegas pada konteks ketika masalah kejahatan dilakukan, ya kita harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang dilanggar. Dan ketika kita melaksanakan tugas pencegahan, ya kita harus melakukan pendekatan secara kemanusiaan. Supaya masyarakat yang kita lindungi ini bisa berkontribusi untuk menjaga situasi di mana mereka tinggal. Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat? Harusnya memang ya humanis memang seperti ini begitu supaya masyarakat lebih dekat atau lebih agresif atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau secara sisiologis itu kan polisi itu wajahnya ganda. Dalam penegakan hukum dia represif dia, dia represif tapi tidak di luar tugas penjaga hukum itulah tadi tugas perlindungan pengayuman dan pelayanan. Ya tentu memang harus humanis, harus humanis. Apalagi tugas pencegahan itu memang harus humanis. Nah seragamnya itu, perlengkapannya itu bisa berwajah ganda. Tapi bagaimana agar itu tidak berwajah ganda karena dia bertugas untuk mencegah maka dia harus bisa diterima hadir di tengah masyarakat, dia tidak berjarak. Nah agar tidak berjarak maka dia harus membangun interaksi. Nah harus melakukan dialog. Dia harus membangun keterbukaan. Misalnya sedang patroli, jangan sampai patroli ingin mendekati menjadi kabur masyarakat. Nah itu dia dikesankan belum humanis. Inilah yang harus ditampilkan di dalam pencegahan. Jadi kehadirannya itu menjadi tidak menakutkan, tapi memang diperlukan kehadiran patrolinya itu. Nah selanjutnya, kaitannya dengan tugas pencegahan ini kan yang berwajah humanis itu adalah civil line. Penjaga keadaban. Nah jadi patrolinya ini mengedepankan penjaga kejahatan, kalau sudah terjadi kejahatan barulah dilakukan penindakan melalui gakum. Nah itu penegakan hukum itu kan misalnya bahwa senjata itu sudah represif dia. Tapi kan itu bukan pencegahan, dia penindakan. Nah sementara yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi kan orientasinya kepada pencegahan, maka civil line. Polisi yang dituntut untuk bisa menjaga keadaban. Ya jangan sampai kejahatannya terjadi, kita cegah terlebih dahulu begitu ya. Ya kalau Pak Heri, kalau tadi kita melihat ada preemptive, preventive, ada polisi RW, Babin Kantu Mas. Ini sebenarnya memang ada di dalam patroli perintis presisi atau bagaimana Bapak? Atau ada tugas-tugas tersendiri? Polisi RW, Babin Kantu Mas, patroli perintis presisi ini masih di dalam menaungan Bahar Kampori. Sementara Kor Bimas Bar Kampori yang membawai Babin Kantu Mas dan Polisi RW ini mengembangkan fungsi preemptive. Fungsi preemptive ini tadi saya diskusi dengan Prof. Paulus. Bagaimana masyarakat ini dapat diintervensi supaya pikirannya itu tidak muncul niat untuk melakukan kejahatan. Ini tugas Babin Kantu Mas dan Polisi RW melalui sambang, patroli dialogis, door-to-door sistem, memberikan himbauan, mengajarkan bagaimana membangun sistem pengamanan di wilayahnya. Nah sementara patroli perintis presisi ini bertugas melaksana tugas pencegahan. Bagaimana kita menghambat pertemunya niat dan kesempatan untuk menjadi terjadinya tidak pidana atau pelanggaran hukum. Nah inilah yang kita laksanakan sehingga antara pelaksanaan tugas polisian preemptive dan preventive bisa berjalan bersama-sama. Ya ini kalau memang bisa efektif berjalan, ini pasti akan bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek keamanan. Oke kalau dari Profesor mewakili masyarakat di sini, misalkan Anda melihat tadi ada fungsi preemptive-preventive, sebenarnya seperti apa preemptive dan preventive yang dibutuhkan masyarakat? Nah jadi tadi polisi berwajah dua, oke bagus. Tapi buat masyarakat wajah mana yang menonjol kan begitu kadang-kadang persoalannya. Nah oleh karena itu, saya berharap dengan adanya patroli ini, kita polisi juga semakin belajar. Ini wajah kita ini yang mana nih yang terutama bagi masyarakat. Tadi kan dikatakan, harus berhenti di titik-titik tertentu bergaul dengan masyarakat, dialogis dan segala macam. Nah jadi walaupun tadi pakaiannya masih kelihatan serem ya, karena ada bahaya ya. Ini oke, bisa dia mengerti. Tapi ketika dia bisa turun dan dia bisa berdialog dengan humanis, justru masyarakat akan terkesan. Wah polisi yang tampangnya seremnya kayak gitu pun ternyata humanis, itu bagus. Oleh karena itu, itu harus selalu dilihat apakah itu bisa diefektifkan. Nah oleh karena itu, menurut saya, kalau saya karena sosiolog ya, saya ingin lebih yang humanisnya itu, itu harus dikembangkan sehumanis mungkin. Artinya begini, jangan sampai polisi misalnya, ngomongnya sama lebih banyak ke orang laki-laki, oh kok saya lebih ngerti nih soal keamanan. Jangan, termasuk ke ibu-ibu, termasuk ke anak-anak. Karena kayak di Jepang, yang saya dengar, itu polisi itu kalau dengan ibu-ibu, dia bisa bicara begini, ibu, ibu itu kan punya rumah. Kalau bapak lagi nggak ada di rumah, ibu lah yang menjaga rumah itu. Bagaimana cara menjaga rumah yang paling baik. Di situ dikasih tip-tip ya untuk ibu supaya dia bisa menjaga keamanan rumah dan anaknya dan bayinya di rumah dan seterusnya. Nah yang seperti itu, jadi yang tadi saya katakan, kita akan terus-menerus terkena serangan satu arah, kalau kita akan tidak kuat. Nah penguatnya adalah pendidikan masyarakat itu. Mulai dari kepalanya, otaknya, hatinya. Kemudian perilakunya. Itu yang merupakan target. Menarik, menarik. Ini kalau masukannya patroli ini bukan cuma untuk kaum laki-laki, ibu-ibu juga penting. Tapi juga anak-anak di sini. Bagaimana Pak? Karena judi online aja sekarang banyak sekali anak muda Pak dengan ratusan triliun. Ya patroli ini juga selain melaksanakan tugas di jalan untuk mencegah kejahatan, kita juga melaksanakan tugas mengembangkan fungsi polmas. Bagaimana strategi polmas itu dijalankan. Nah di sini petugas patroli kita bertemu dengan komunitas-komunitas. Ada komunitas ibu-ibu yang mungkin yang ada di bit patrolinya yang di situ. Ya petugas patroli ini kita bisa berinteraksi dengan komunitas-komunitas itu. Bisa memberikan edukasi. Bagaimana sih sebetulnya ibu-ibu semelama ini banyak sekali pelanggaran atau korban kejahatan itu yang dialami oleh anak-anak. Atau mungkin pelaku kejahatan judi online seperti Prof. Polus tadi sampaikan. Nah ini juga menjadi materi edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu hanya menjadi korban kejahatan jalanan tapi juga kejahatan-kejahatan bidang IT dan sebagainya. Ini juga bagian dari tugas patroli perintis presisi. Dan patroli ini juga kami lakukan dengan menggunakan patroli medsos. Patroli cyber, cyber petrol. Untuk mengidentifikasi mungkin percakapan masyarakat yang mengarah kepada perbuatan tidak bidang. Nah seperti kejadian di Jakarta ini pernah orang berencana mau berkelahi antar geng motor. Bersepakatan berkelahi di sana. Dengan informasi yang didapatkan melalui petros ini, petugas patroli presisi ini sudah berangkat duluan untuk melakukan upaya pencegahan. Dan ini terjadi. Dan pelakunya masih anak-anak juga. Ini harus kita edukasi kepada mereka. Ya dan kita harapkan memang ibu-ibu dan juga mungkin anak-anak disini yang biasanya menjadi soft target gitu ya. Juga membuka diri ya untuk bisa mengamankan diri mereka melalui edukasi yang dilakukan oleh kepolisian. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan sudah raja yang kemana-mana, Pol Tri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Pol Tri Presisi membahas tentang patroli perintis presisi bersama para narasumber. Menarik sekali bahwa patroli ini itu ada tadi preemptifnya, ada preventifnya. Bahkan preemptifnya itu melibatkan semua masyarakat, elemen masyarakat, laki-laki, perempuan, anak-anak itu dari sisi preemptif gitu ya. Jadi semua tercover di situ. Tapi yang pasti yang ingin kita juga tanyakan, sebenarnya roadmapnya supaya patroli perintis presisi ini berhasil seperti apa ini Pak? Patroli presisi ini supaya berhasil, saya menjabarkan apa yang sudah ditetapkan melalui implementasi polisi presisi ini. Saya perintahkan anggota ini harus siap dan terlihat. Siap dan terlihat, seperti apa maksudnya? Siap dan terlihat itu artinya kita harus siap bagaimana situasi yang diharapkan masyarakat atau dibutuhkan masyarakat kita bisa hadir dan bisa membantu menyelesaikan masalah. Sesuai dengan batas kewenangan yang kita miliki. Dan terlihat patroli ini harus efektif. Jalan terus sesuai dengan bid atau rute yang terarah dan terukur. Bermanakala ada situasi kondisensi lain ya, mungkin ada kejadian lain di luar bidnya. Patroninya harus diarahkan kepada keadaan itu. Nah bagaimana anggota ini bisa siap dan terlihat? Ya tentu harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan. Siap bagaimana kita memiliki kemampuan untuk bela diri, kemampuan untuk bisa berdiplomasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan terlihat, walaupun kita tidak sedang patroli di debit itu, manakala ada kejadian dengan komunikasi antara petugas patroli dengan komunitas-komunitas yang ada, dan kita sudah meninggalkan nomor handphone, masyarakat yang ada di sekitar itu akan memberikan informasi. Dengan cepat, polisi akan hadir untuk segera memberikan tindakan di mana masyarakat itu membutuhkan. Ya baik, ini siap dan juga terlihat, termasuk di jaring media sosial ya. Kalau Pak Yusuf melihatnya, seberapa efektif sejauh ini Pak patroli perintis presisi, bahkan di dunia digital begitu? Sepertinya kalau untuk cyber itu, bukan Pak Kakor ya, cyber patrol. Petrol itu memang selama ini ranahnya banyak dibanuh oleh fungsi reserter. Tapi kita sebagai pelaksana tugas preventif, kita juga ikut melaksanakan cyber patrol untuk mengamati pembicaraan masyarakat lewat medsos itu. Kalau arahnya sudah janjian mau berkelahi, atau mungkin ada sesuatu yang butuh patroli ini diperkuat di daerah mana, nah ini menjadi sumber kita untuk menetapkan daerah-daerah patroli kecuali bid yang sudah ditetap. Lantas bagaimana? Karena masyarakat Indonesia sekarang, mayoritas adalah generasi muda yang kebanyakan cara berkomunikasinya melalui media sosial. Lantas bagaimana patroli perintis presisi ini akhirnya juga bisa mendekati masyarakat melalui jalur itu? Ya, itu tadi yang saya sudah sampaikan ada konektivitas gitu. Walaupun secara fungsi cyber patrol itu melekat pada cyber ya, tapi ini terkonektif dengan dalam kenyataan, hidup kenyataan yang dilakukan oleh petugas patroli perintis ini. Yang paling utama kan sebenarnya kami melihat itu kan ini patroli perintis ini kan polres ya, di tingkat polres apa ya? Polda dan Polres. Polda dan Polres. Relevansi. Relevansinya itu yang harus ada gitu. Bagaimana permasalahan yang terutama terkait dengan tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas di wilayah itu, yang itu kan ada polsek-polsek di bawahnya, ada di bawah-bawahnya. Nah, misal ketika permasalahannya itu ada tingkat tawarannya cukup tinggi, ada geng motor, nah tentu pemetaan patrolinya sudah memang ke sana arahnya gitu. Baru yang kalau itu permasalahannya ada curanmor, pencurian motor, maka patroli perintis itu tentu arahnya ke sana. Jadi penguatan pada relevansi itu sangat penting, dan di beberapa wilayah yang kami pantau itu, misalnya kegiatan patrolinya itu terhubung dengan polsek, dengan tadi yang disampaikan oleh Rob Paulus, community base-nya itu, sehingga misal untuk mencegah terjadinya tawuran geng motor, polsek itu membuat kegiatan duta tawuran. Nah, duta tawuran itu diajak patroli dengan patroli perintis pada malam hari. Nah, itu jadi punya relevansi yang cukup kuat. Nah, itu yang paling penting tentu untuk membangun keberhasilan dan efektivitas patroli perintis ini, ada relevansi yang kuat. Sepanjang relevansinya kuat, diakinkan ketika permasalahan kejahatan itu, masalah ini tinggi, dia akan pasti menurun. Itu sudah kita lihat di beberapa wilayah. Berdekatannya juga dengan mengajak masyarakat begitu ya. Iya, betul. Kalau tadi Pak Yusuf sampaikan, Pak, ini ada juga sejumlah wilayah yang pastinya memiliki, ada petanya begitu ya Pak, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ini kalau secara teknis kemampuan dari tim patroli perintis sendiri seperti apa Pak? Tim patroli kita, kita bekali kemampuan taktis dan teknis. Bagaimana melaksanakan tugas patroli ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama secara teknis, tugas patroli ini harus mampu menyusun atau membuat rencana patroli. Patroli ini rutenya mana, sasarannya apa, rencana yang harus dibuat dengan mata. Terus bagaimana perlengkapan yang harus dibawa. Terus kira-kira nanti kalau terjadi situasi yang ini, apa yang harus kita lakukan. CP1, CP2, mungkin melapor kemana dan seterusnya. Dengan siapa nanti kita akan berinteraksi. Setelah perencanaan, kita mengorganisasi, mengorganisir petugas patroli yang akan melaksanakan tugas itu. Tentu ya cek dulu kesehatannya. Terus bagaimana kesiapan anak-anak patroli ini. Jadi di dalam pelaksanaan tugas patroli memang betul-betul siap pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan berikutnya, kita mengecek juga pelaksanaan tugasnya itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Apakah sikapnya masih arahkan? Ya pelaksanaan harus dikontrol. Harus lebih humanis. Bagaimana patroli itu memang betul-betul berhenti pada titik tertentu, berinteraksi dengan jejaring yang ada di sana. Terus juga tidak melakukan kegiatan yang eksesif, yang menimbulkan citra buruk pori. Nah ini bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan patroli kepada anggotanya. Nah secara taktis bagaimana juga anggota ini harus siap dirinya sendiri. Bodycam itu ada? Bodycam ada beberapa, tapi belum semuanya kita membuat bodycam. Secara taktis bagaimana kita membekali anggota kita dengan kemampuan bela diri. Mengoperasionalkan almat sus, bagaimana mengendari kendaraan bermotor, bagaimana caranya menegur orang, supaya orang tidak tersinggung dan marah. Ini salah satu pernyataan yang patut diapresiasi adalah bahwa polri itu juga melakukan kontrol diri sebelum mendekati masyarakat. Prof, kalau Anda melihat dari ini semua masyarakat saat ini benar nggak tingkat kepercayaannya akhirnya ke polri bisa meningkat? Ya, sebelum langsung kepada kepercayaan itu nanti hasil yang akhir itu adalah, itu tadi, bagaimana polisi patroli ini melengkapi pendekatan polisi yang lebih community based. Karena polisi itu pendekatannya memang menurut saya, yang efektif itu memang yang community based. Disitulah ada bayi, ada anak-anak, ada perempuan, ada segala macam dengan segala persoalannya. Jadi community based, komunikasi juga bisa lebih mudah. Tetapi, tadi kan yang patroli itu tidak di-assign untuk yang di komunitas. Karena sudah ada yang bertugas di sana. Maka isunya sekarang adalah pendekatan yang sistemik. Jadi antara yang keliling dengan yang di komunitas. Nah, kalau ini efektif, tiktoknya itu ya, antara yang di dalam dengan yang di luar, yang berpatroli. Menurut saya, itu satu basis ya, supaya pendekatan pemolician masyarakat pun bisa menjadi terbantu. Dengan adanya politik dan apa? Tumpahannya apa yang terjadi di komunitas adalah di jalan-jalan Pak akhirnya. Kalau di jalan-jalan bisa dipelajari oleh yang patroli, dia bisa input masuk lagi untuk di komunitas seperti apa. Itu yang akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana akhirnya Poltri ini bisa menerima informasi dari masyarakat? Kanalnya seperti apa? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sudah rajin kemana-mana. Poltri Presisi segera kembali. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Baik kita melanjutkan perbincangan di Poltri Presisi tentang patroli perintis presisi masih bersama ketiga narasumber kita. Bapak ini patroli perintis presisi, kalau tidak salah sudah satu tahun berjalan ya Pak ya. Ini evaluasinya sejauh ini seperti apa dan bagaimana ini masyarakat bisa terlibat dalam patroli perintis presisi ini? Evaluasi terus kita lakukan, tapi berdasarkan hasil survei Lidbang Kompas terakhir bahwa tingkat percayaan masyarakat kepada Polri sudah mencapai 73 persen. Kalau kita tarik ke belakang, bulan Desember 2023 itu 71,1 persen. Di bulan Agustusnya itu baru 66, jadi 66 naik lagi 71, sekarang 73. Dari 73 persen ini pengaruh kepercayaan masyarakat dipengaruhi karena bagaimana Polri mampu menyelenggarakan harkam timas dengan baik. Siapa yang melaksanakan itu adalah fungsi baharkam, baik tugas preemptif dan preventif. Masyarakat percaya bahwa Polri mampu untuk memberikan layanan keamanan dengan baik. Oleh karena itu, supaya situasi keamanan ini terus bisa kita kelola dengan baik, kita berharap masyarakat juga gak usah takut berkontribusi untuk memberikan informasi sesegera mungkin. Jangan sampai nanti ada keterlambatan dalam penanganan. Sehingga kita membuat hotline, membuat ruang-ruang pengaduan sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa... Bisa disebutkan salah satunya? Misalnya hotline yang kita miliki yang sekarang aktif adalah 110. 110 ini ditempatkan di SPKT. Ketika petugas SPKT mendapatkan laporan melalui 110, dia akan memancarkan melalui radio panggil yang ada di kantor dan di respon oleh petugas polisi yang berdekatan dengan di mana korban itu mengadu. Mesti TKP di mana lah. TKP petugas patroli presisi yang terdekat inilah yang akan mendatangi. Dan kita juga memiliki komen center yang ada di Polda maupun Pores. Yang ini sudah terintegrasi dengan beberapa CCTV milik kementerian perhubungan, dinas perhubungan di daerah-daerah. Kita ada kerjasama sehingga patroli itu juga melalui aplikasi. Kita melihat CCTV dari komen center ketika kita menemukan peristiwa melalui CCTV satu tempat. Nah ini diimpun datanya disampaikan kepada anggota patroli yang sedang bertugas di lapangan. Mereka lah yang akan mendatangi TKP dan menyelesaikan sesuai dengan kemenangan yang dimiliki. Baik, Prof ini tadi menarik bahwa sekarang surveinya angka kepercayaan masyarakat terus meningkat. Dan juga itu pasti harus diapresiasi. Dan juga tadi Pak Hari juga menyampaikan ayolah masyarakat untuk ikut berperan serta berkontribusi dalam hal ini. Bagaimana melihatnya? Ya, jadi kan saya kira perjuangan Polri itu menurut saya nomor satu itu mendapatkan trust. Udahlah kalau trust sudah nyambung dengan masyarakat yang semakin luas, kita akan kuat. Nah, oleh karena itu nanti pasti program ini harus terus dievaluasi supaya makin tajam gitu ya. Tapi begini, orang itu kan kalau trust ya satu sama lain kepada siapapun ya. Itu kan satu ada sesuatu yang predictable. Predictable, jadi bisa dipastikan. Jadi misalnya orang pacaran kan, kalau ini sudah mengajak pergi ke sana ya jamnya tepat. Oh predictable, betul. Nah itu juga, jadi bagaimana masyarakat itu apalagi di daerah-daerah yang rawan, polisi, patroli itu predictable. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang muncul. Dan itu. Jadi, oh betul. Dia ada. Dia ada gitu. Jadi kehadiran tapi predictable. Predictable itu konsisten, teratur dan bisa diimikan. Kemudian reliable ya, reliable itu bisa diandalkan. Jadi kalau ada si polisi itu, wah memang dia bisa merantasi dan segala macem. Makanya pendekatan dialogis tadi penting. Polisi akan lebih cerdas kalau dia sering berdialog dengan masyarakat. Jadi masyarakat semakin tahu, wah ngerti nih dia, apa kebutuhan saya. Dari situlah trust. Trust itu akhirnya berbawa. Trust itu akan muncul. Jadi itu menurut saya ya target kita sebagai bangsa. Makanya saya senang ada hotline. Karena hotline tadi itu, kalau orang sudah punya trust, dia akan menggunakan jalur cepatnya itu hotline. Tapi kalau dia percaya aja enggak, ngapain juga hotline. Kalau Pak Yusuf, dari tipsnya sendiri nih, supaya tadi kan sudah ada nih untuk membangun trustnya. Kalau dari Kompolnas. Kalau Kompolnas sebagai pengawas tentu dalam hal ini kita memberikan masukan yang sudah sifatnya penguatan. Roadmapnya kan sudah ada. Cuman rasa aman, rasa lindung itu lebih diorientasikan, lebih terarah. Maka perlu relevansi. Relevansi. Dengan permasalahan kan tidak bisa semua yang dipatroli karena keterbatasan personil juga. Dengan luasnya wilayah. Maka relevansi permasalahan itu harus bisa dijawab. Yang kedua konsistensi. Konsisten dia. Yang ketiga, konektivitas. Ini kan fungsi-fungsi sudah banyak. Ada fungsi BIMAS melakukan pemulisan masyarakat. Patroli ini harus membangun konektivitas. Itu sebagai masukan penguatan kami melalui forum ini karena sudah roadmap patroli politik itu sudah ada. Barangkali ini kita berikan penguatan lagi. Banyak ya Pak input ya Pak. Yang pastinya ini juga patut diapresiasi karena tadi tingkat kepercayaan juga bisa meningkat. Harapannya Pak sebagai penutup boleh singkat saja. Harapan kami kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu dan tidak takut bahwa Polri sekarang terbuka. Dan siap selalu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya bagaimana KOR Sabara Barangkampur ini bisa memberikan kontribusi di dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan. Sehingga masyarakat bisa hidup tenang, nyaman, berproduksi, memiliki penghasilan, dan ekonomi keluarganya terpenuhi. Sehingga niat untuk melakukan kejahatan berdasarkan kebutuhan ekonomi ini bisa ditiadakan. Ini harapan kita. Baik ini adalah salah satu upaya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang aman begitu ya Pak ya. Dan masyarakatnya sejahtera yang harus kita apresiasi sekali lagi. Baik terima kasih banyak Kak KOR Sabara Barangkampurri, Bapak Irjen Polhari Sudwianto SIKMSI. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga anggota kompoles Bapak Dr. Yusuf Warsim S.A.G.S.H.M.H. Terima kasih. Dan juga Sosiolog Universitas Indonesia Profesor Dr. Paulus Wirutomo MSC sudah berbagi bersama kami di Polri Presisi. Dan demikian perbincangan kita di Polri Presisi kali ini. Semoga apa yang kami perbincangkan membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twiko Underdiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.